Memang kalau dari aspek konstitusi dan undang-undang, ya presiden itu tidak dilarang untuk ikut terlibat di dalam pelaksanaan pemilu ya. Bahkan di dalam undang-undang kita itu ada aturan khusus untuk kepada presiden yang ingin ikut kampanye, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Misalnya salah satunya adalah memperhatikan keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan gitu. Nah yang kedua adalah soal cuti di luar tanggung jawab negara. Oleh karena itu misalnya presiden dan wakil presiden diatur tidak boleh bersamaan kampanyenya. Sebab ada unsur soal memperhatikan keberlanjutan penyelenggaraan, kenegaraan gitu. Jadi misalnya kalau hari ini presiden yang kampanye dan cuti, ya wakil presiden lah yang diangkat sebagai kepala pemerintahan gitu. Itu pertama. Jadi dari aspek ini ya tentu kita nggak bisa melarang ya bahwa presiden itu nggak boleh cawe-cawe gitu. Meskipun begitu tentu saja ada hal-hal yang patut dan layak untuk kita perhatikan bersama. Kalau dari aspek legalnya presiden diperkenankan, tapi bagaimana kita bisa menjamin bahwa pemerintahan dengan seluruh fasilitasnya itu tidak dipergunakan untuk kepentingan menangan satu kandidat tertentu gitu. Atau selama ini selalu calon presiden tertentu. Situlah tantangannya gitu. Oleh karena itu ada dua hal yang memungkinkan kita untuk melakukan patakalah ya penilaian. Hal pertama tentu secara-secara formal dilakukan oleh Bawaslu. Hal yang kedua adalah dilakukan kita sendiri bagi masyarakat. Baik itu melalui media masa maupun melalui diri sendiri ya. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh diri sendiri gitu. Nah dalam hal apa misalnya kemungkinan terjadi katakanlah penggunaan fasilitas negara ataupun wibawa negara ya. Demi pemenangan seseorang ada banyak sektor. Sektor yang paling dekat itu adalah soal menggunakan struktur di bawah presiden. Itu bisa menteri, itu bisa ASN, bisa polisi, bisa TNI dan seterusnya itu gitu ya.